Pertanyaan pertama, saya tanya dari hamba Allah dari Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, jika saya wakaf misalnya membeli satu petak tanah untuk pembangunan pondok pesantren dan saya niatkan begini Ya Allah tolong terima amalan ini dari hamba dari kedua orang tua hamba dan keluarga besar hamba dan dari umat Nabi Muhammad s.a.w Pertanyaannya apakah pahala buat sayanya tinggal sedikit karena saya bagi-bagi Bukankah Allah maha pemurah dan maha kaya Mohon penjelasannya Buya Saya takut niat membantu orang tapi takutnya bakal sendiri malah kekurangan Baik, di saat ada orang bisa berbuat baik misalnya berderma kemudian di dalam dia berbuat baik bersedekah misalnya kemudian membawa di dalam sedekah tersebut orang yang ada di kirikannya misalnya seorang istri membawa suaminya dia bersedekah seorang suami membawa istrinya Ya Allah, aku punya uang seratus ribu saja ini saya ingin sedekah Ya Allah semoga pahalanya kau berikan kepada aku dan aku ingin bawa kepada ini adalah suamiku, istriku, anak-anakku bagaimana? boleh dan itu kelapangan hati jangan pelit gak boleh, biar saya saja ada aja orang begitu tanda kelapangan hatimu sebetulnya itu adalah mahabbah makna cinta, makna iman dia gak bisa memberi kebaikan kepada orang secara dohir materi tapi paling tidak semoga sedekah yang aku berikan pahalanya nyampe ke dia iman jadi gak apa-apa diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia misalnya saya sedekah seratus ribu semoga kakekku yang meninggal mendapatkan pahala ini suamiku, istriku aku saja gak boleh Allah mahalwas jangan anda batasi rahmat Allah cuma kadang hawan nafsu hawan nafsu lebih hebat lagi kalau anda mengatakan ya Allah saya sedekah seratus ribu rupiah ya Allah itu orang kurang ajar berbaat pada saya itu ya Allah berikan pahala dari seratus ini ya Allah yang kurang ajar biar hati kita untuk gak menjadi pembenci kepada siapapun sah boleh-boleh saja semacam itu dan tidak akan kurang pahalanya untukmu bahkan akan bertambah memperbanyak niat akan menjadi sebab diperbanyak pahala tersebut berbanyaklah niat dengan memperbanyak niat memperbanyak pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisawah selamat menikmati